Salah satu rukun dalam ibadah haji dan umroh adalah sa'i. Sa'i berjalan kecil atau lari kecil bolak-balik tujuh kali dari Bukit Samarwah. Ya, seperti apa tata cara pelaksanaan sa'i, saudara? Simak video berikut ini. Assalamualaikum. Setiap jemaah yang melaksanakan ibadah haji harus mengetahui tata cara pelaksanaan sa'i agar ibadah umroh dan hajinya sah. Sa'i artinya berjalan atau berusaha. Kewajiban melaksanakan sa'i ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Saat jemaah menuju ke Bukit Sofa usai melaksanakan tawaf di area Ka'bah, jemaah sebaiknya membaca Bila sudah sampai di Bukit Sofa, jemaah menghadapi Qiblat dan melapalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham, dan seterusnya. Bila ada usaha pembimbing, Anda tinggal mengikuti saja bacaan yang dilapalkannya. Jemaah kemudian berjalan menuju Bukit Marwah. Saat melintasi Batmul Wadi atau wilayah yang ditandai dengan lampu berwarna hijau seperti di atas, artinya jemaah haji pria disunahkan untuk berlari, lari kecil. Sedangkan jemaah wanita bisa berjalan cepat. Lampu berwarna hijau ini ada di dua lintasan. Jalan menuju Bukit Marwah dan sebaliknya. Jika sudah melewati lampu hijau, jemaah bisa kembali berjalan seperti biasa. Bagi jemaah yang sedang sakit, bisa menggunakan kursi roda yang disediakan petugas di Masjidil Haram. Tiba di Bukit Marwah, jemaah membaca doa yang sama ketika berada di Bukit Sofa sambil menghadap ke arah Qiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham, dan seterusnya. Perjalanan dari Sofa menuju Marwah dihitung satu kali. Begitu juga sebaliknya, dari Marwah ke Sofa dihitung satu kali. Sofa dan Marwah berjarak 405 meter. Jadi, jika jemaah berjalan bolak-balik tujuh kali, ia menempuh jarak 2,8 kilometer. Nah, siap-siap lagi. Jemaah pria berlari-lari kecil, dan jemaah wanita berjalan lebih cepat saat melintasi wilayah yang ditandai dengan lampu berwarna hijau. Nah, sepanjang perjalanan sa'i, sebaiknya jemaah membaca doa dan terus bersikir atau mengikuti doa yang dilafalkan Ustaz. Jika sudah tujuh putaran, jemaah melaksanakan tahalul, yang berarti dihalalkannya perbuatan yang dilarang selama jemaah berpakaian ikhram. Tahalul ditandai dengan menggunting rambut di kepala, minimal 3 like. Selesudah, pelaksanaan sa'i. Semoga amal dan ibadah jemaah haji diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.